selamat menikmati selamat menikmati bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semoga rezekinya dilancarkan dan segala urusannya dimudahkan amin amin ya robbal alamin baiklah teman-teman langsung saja saya akan membahas kisah Nabi Ibrahim AS ini Nabi Ibrahim ini lahirnya di Babylonia yaitu suatu negara kuno yang terletak di kawasan Mesopotamia yang kita kenal sekarang itu teman-teman Irak ayah Nabi Ibrahim ini bernama Azhar seorang pembuat patung berhala yang patung-patung itu dibuat dan dijual ke penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka teman-teman dan masih keturunan Sambin Nuh Nabi Ibrahim ini teman-teman lahir pada saat Babylonia itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam yaitu bernama Namrud dia membuat undang-undang memerintahkan untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir di negara tersebut teman-teman untuk menyelamatkan Ibrahim ketika itu ibu Nabi Ibrahim ini ibu Nabi Ibrahim ini mengandung dan akan melahirkan seorang anak yaitu Ibrahim untuk menyelamatkan anak mereka mereka menyembunyikan Nabi Ibrahim di dalam gua sejak kecil Nabi Ibrahim ini teman-teman dia sudah berpikir cerdas, kritis, dan sangat pemberani ketika ia beranjak dewasa ia pun mulai mencari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang patut disembah, dipuja, diminta pertolongan dan dimintai perlindungan dan Allah pun mengetahui hal ini teman-teman lalu Allah membimbing Nabi Ibrahim ini untuk mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya lalu kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-An'am yaitu ketika malam telah gelap Ibrahim melihat sebuah bintang dan ia berkata inilah Tuhanku tak kala bintang itu terbenam Ibrahim berkata aku tidak suka pada yang tenggelam lalu kemudian teman-teman ketika Ibrahim melihat bulan terbit ia berkata inilah Tuhanku tak kala bulan itu pun terbenam teman-teman dia berkata sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang yang sesat lalu di kemudian hari Nabi Ibrahim ini melihat matahari terbit teman-teman dan ia berkata inilah Tuhanku ini yang lebih besar tak kala matahari itu pun terbenam teman-teman lalu Nabi Ibrahim mengatakan hai kaumku sesungguhnya aku telah berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan pencarian Tuhan ini teman-teman membuat Nabi Ibrahim itu memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah mati jika Tuhan mati maka berakhirlah segala kehidupan yang ada di dunia ini untuk menambah keyakinan Nabi Ibrahim teman-teman Nabi Ibrahim ini meminta bukti kepada Allah bagaimana cara menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil empat ekor burung lalu burung itu dicincang dan burung itu diletakkan pada setiap bukit lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil mereka lalu burung-burung itu pun terbang ke arah Nabi Ibrahim dengan hidayah dari Allah teman-teman Nabi Ibrahim ini memperingatkan para kaumnya untuk tidak menyembah berhala terutama ayahnya lalu dari mereka tidak ada yang menghiraukan seruan Nabi Ibrahim ini mereka tetap kokoh tetap teguh pendirian dalam menyembah berhala-berhala itu teman-teman lalu Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala itu dan kecuali dia meninggalkan patung besar yang menjadi induk dari patung-patung yang lainnya Nabi Ibrahim sengaja untuk tidak menghancurkan patung tersebut agar para penyembah berhala itu bertanya kepada Nabi Ibrahim lalu teman-teman saat para penyembah berhala itu melihat patung-patung yang mereka sembah sebagai Tuhan itu hancur berkeping-keping mereka pun sangat marah teman-teman mereka kesal mereka ingin menghukum pelaku yang menghancurkan Tuhan mereka lalu mengetahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seseorang yang sangat menentang dalam penyembahan berhala dan mereka pun menduga bahwa Ibrahim adalah pelakunya lalu para penyembah berhala itu pun bertanya kepada Nabi Ibrahim lalu Nabi Ibrahim ini menjawab teman-teman dan dia mengatakan sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya maka tanyakanlah pada berhala itu jika dia dapat berbicara dan ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 63 teman-teman mengetahui bahwa Tuhan mereka itu tidak dapat berbicara teman-teman mereka pun tertunduk malu teman-teman lalu Nabi Ibrahim ini bertanya mengapa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikitpun tidak bisa berbuat apa-apa dan juga tidak bisa berbicara lalu Nabi Ibrahim juga memperingatkan celakalah bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah yaitu Tuhan yang Maha Esa lalu teman-teman para penyembah berhala ini bukannya sadar teman-teman mereka malah marah dan bertekad untuk membunuh dan membakar Nabi Ibrahim ini hidup-hidup teman-teman karena mengatakan bahwa mereka akan celaka lalu mereka mengumpulkan kayu bakar dan mereka mendirikan bangunan khusus untuk tempat membakar Nabi Ibrahim ini teman-teman para penyembah berhala ini teman-teman mereka mengumpulkan kayu bakar dan mendirikan bangunan yang khusus untuk tempat membakar Nabi Ibrahim ini teman-teman tempatnya itu di kawasan Urfa Turki di atas sebuah bukit teman-teman lalu teman-teman Raja Nambur Raja yang sangat sombong dan sangat kejam ini teman-teman dia mengatakan hal ini akan menjadi bukti siapa yang Raja dan Dewa di muka bumi ini dan siapa yang manusia biasa hari ini kalian akan menyaksikan bahwa orang ini akan dilenyapkan di perapian karena berani mengatakan kelak Tuhannya akan membakar kaum kita biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu sementara akulah Dewa yang menyelamatkan kalian semua bukan orang itu dia mengatakan seperti itu teman-teman na'udzubillah min zalik sangat sombong ya teman-teman lalu setelah mengatakan itu mereka akhirnya melempar Nabi Ibrahim ke dalam sebuah api api itu menyala sangat besar teman-teman lalu Allah berfirman hai api menjadi dinginlah jadilah penyelamat bagi Ibrahim dan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69 seketika api itu tidak terasa panas teman-teman api itu terasa dingin dan melindungi Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim ini selamat dan dapat berjalan di tengah-tengah keubaran api setelah sekian lama di dalam keubaran api Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk keluar teman-teman lalu orang-orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim itu dibakar mereka tercengang mereka kebingungan melihat Nabi Ibrahim selamat dan dia bisa berjalan seperti orang sehat teman-teman mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat teman-teman lalu Nabi Ibrahim ini berkata aku hanya beriman dan berserah diri kepada Allah subhanahu ta'ala setelah peristiwa itu teman-teman Nabi Ibrahim ini meninggalkan Babylonia karena disana sudah tidak kondusif lagi teman-teman kebanyakan daripada mereka tidak mendengarkan dakwah beliau lalu 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 ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah beliau atau mereka pergi ke suatu tempat yaitu bernama Palestina atau Syam di Palestina inilah teman-teman mereka melakukan ibadah demi ibadah sampai pada suatu ketika di Palestina itu terdapat musim pacak klik atau musim yang kekurangan bahan makan kehidupan disana sudah semakin sulit dan disana juga terdapat wabah-wabah penyakit yang mengharuskan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini berpindah ke Mesir sebelum mereka berpindah ke Mesir Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada sang istri ketika kita sampai di Mesir katakanlah bahwa engkau adalah saudaraku dan memang kita saudara seiman di dalam agama tawhid yaitu agama yang percaya dengan Allah subhanahu ta'ala ketika mereka sampai di Mesir teman-teman ternyata dugaan mereka ini benar bahwa disana terdapat seorang raja yang menyukai wanita-wanita cantik dan menjadikan selir-selirnya teman-teman karena Siti Sara ini adalah wanita yang sangat cantik siapapun yang melihatnya pasti terpesona teman-teman dan raja ini pun mengajak Siti Sara ini untuk memuaskan nafsunya teman-teman ma'udzubillah lalu teman-teman Siti Sara ini dia mengenengadahkan tangannya lalu dia berdoa dan dia meminta kepada Allah meminta perlindungan dan dia berdoa ya Allah jika kau mengetahui aku seorang wanita yang menjaga diriku selain dari suamiku maka lindungilah aku dari kejahatan sang raja ini dan Allah pun teman-teman mengabulkan doa Siti Sara setiap kali raja itu mengganggu Siti Sara tiba-tiba tangannya teman-teman kaku dan tidak bisa bergerak teman-teman lalu raja ini heran kenapa tanganku tidak bisa bergerak ya dan akhirnya itu terjadi berulang-ulang teman-teman lalu raja ini meminta kepada Siti Sara lagi untuk berdoa kepada Allah untuk mengembalikan dia seperti semula agar dia bisa bergerak lagi berjalan lagi teman-teman dan dia juga berjanji akan memberikan Siti Sara seorang budak lalu Siti Sara pun berdoa kembali kepada Allah untuk mengembalikan raja itu seperti semula dan akhirnya Allah mengabulkan doa Siti Sara dan raja tersebut kembali seperti semula dan dia bisa bergerak lagi teman-teman dia bisa seperti dia normal lagi lalu dia memenuhi janjinya kepada Siti Sara akan memberi Siti Sara seorang budak yaitu perempuan dia seorang yang solehah dan berkulit hitam namanya itu Siti Hajar lalu Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Siti Sara mereka tinggal dalam beberapa waktu di Mesir teman-teman dan Nabi Ibrahim ini tidak lupa dalam menyebarkan dakwahnya sebagai pengabdiannya kepada Allah subhanahu dimanapun dimanapun dia berada dia pasti menyebarkan agama Allah tetapi Mesir ini bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah beliau lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim Siti Sara dan Siti Hajar ini kembali ke Palestina disanalah mereka memulai kehidupan mereka yang baru tetapi teman-teman setelah sekian lama Nabi Ibrahim dan Siti Sara ini menikah mereka belum juga dikaruniai seorang anak teman-teman meskipun Nabi Ibrahim ini selalu meminta kepada Allah untuk memberikannya seorang keturunan yang soleh doa Nabi Ibrahim itu teman-teman Rabi habli minas solehin Ya Allah anugerahkan anugerahkanlah aku seorang anak yang soleh tapi teman-teman sudah usia Nabi Ibrahim dan Siti Sara pun semakin lama sudah semakin tua teman-teman mereka juga belum mendapatkan anak dan Siti Sara pun menyadari bahwa dia sudah semakin tua dan belum mendapat anak lalu Siti Sara ini meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak mereka yang sangat setia dan solehah ini agar mendapatkan keturunan setelah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini menikah lalu mereka mendapatkan seorang anak bernama Ismail namun teman-teman melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini Ibunda Sara itu sedih teman-teman dia merasakan pilu di hatinya bahwa sampai saat ini dia juga belum bisa memiliki keturunan cerita Nabi Ismail ini teman-teman akan saya lanjutkan pada kisah Nabi Ismail nanti teman-teman dan tidak selang beberapa waktu datanglah malaikat mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sara bahwa kelak mereka juga akan dianugerahi seorang anak yang lahir bernama Isha dan cerita Nabi Isha ini juga akan saya bahas ketika kita akan membahas tentang kisah Nabi Isha nah cukup sampai disini teman-teman materi yang saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim ini dari kisah ini teman-teman kita bisa mengambil banyak pelajaran teman-teman salah satunya adalah ketika kita menyebarkan kebaikan yaitu di jalan Allah maka bersabarlah jangan berputus asa tetaplah teguh pada pendirian bahwa Allah akan membimbing kita sampai pada tujuan kita dan kita hanya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga teman-teman sebagai manusia selalulah berpikir positif dan pandellah memilah milih yang mana baik dan yang mana buruk agar kita tidak sesat teman-teman kita selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala baiklah teman-teman saya akhiri video saya saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa subscribe ya teman-teman saya akhiri video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh